Hei-hei, Pinat Gengs! Tak semua orang beruntung mendapatkan kesempatan hidup untuk kedua kali ya, guys. Seperti yang dialami wanita asal Inggris yang bernama Selwa Hussein. Dirinya sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan hidup lagi karena ia berhasil memiliki jantung buatan setelah menjalani operasi selama 6 jam. Awalnya, Selwa hanya mengeluhkan sakit di dada pada tahun 2018 lalu. Namun, lama-kelamaan Selwa kesulitan bernafas dan ia kemudian mengunjungi dokter di Clay Hall, Isek Singgris. Dokter pun menyimpulkan bahwa Selwa mengalami gagal jantung yang disebabkan oleh suatu penyakit yang disebut kardiomyopati. Karena itu, ia harus melakukan operasi transplantasi jantung. Namun sayangnya, kondisi tubuhnya saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan transplantasi jantung, guys. Maka jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan jantung buatan. Jantung buatan itu menggunakan pompa bertenaga baterai dan motor elektrik seberat 6 kg yang ditaruh pada sebuah tas. Alat tersebut berfungsi untuk mengalirkan udara lewat pipa dan menghidupkan bilik plastik di dadanya yang akan mengantarkan darah ke seluruh tubuhnya. Tanpa tas yang berisi jantung buatan itu, Selwa mungkin hanya bisa bertahan hidup beberapa saat saja, guys. Karena baru menggunakan jantung buatan tersebut, Selwa harus beradaptasi berbulan-bulan untuk membiasakan dirinya bergantung pada tas yang ia bawa setiap hari. Selain itu, Selwa juga selalu ditemani oleh suaminya untuk berjaga-jaga jika satu waktu baterai tersebut berhenti bekerja. Karena Selwa hanya punya waktu 90 detik untuk menggantinya dengan baterai yang baru. Hal ini menjadikan Selwa sebagai wanita pertama yang menggunakan jantung buatan di Inggris. Hmm, semoga diberikan kesehatan terus deh, Selwa. Selain Selwa, ada lagi nih, guys. Seseorang yang bergantung hidupnya pada tas punggung yang berisi jantung buatan. Kali ini dialami oleh seorang pria bernama Stan Larkin. Awalnya, Larkin didiagnosa menderita penyakit jantung bawaan kardiomaya peti. Kondisi di mana jantung genetik dapat menyebabkan gagal jantung tanpa gejala apapun. Saat itu Larkin menunggu pendonor jantung, namun ia tak kunjung mendapat donor jantung untuk dirinya. Akhirnya Larkin harus rela kehilangan jantungnya. Lalu, sebagai cara untuk membuat dirinya bisa bertahan hidup, jantung Larkin sementara digantikan oleh perangkat jantung buatan dari Sinkardia. Pria berusia 25 tahun itu harus memakai jantung buatan di dalam sebuah tas punggung selama lebih dari setahun. Hingga akhirnya pada 9 Mei 2016, Larkin menerima donor jantung dan kini kondisinya sudah membaik. Wah, syukur deh kalau begitu. Kisah harus selanjutnya terjadi pada seorang ayah yang bernama Bill Corner dari Wisconsin, Amerika Serikat. Pasalnya, Bill Corner harus rela menempuh jarak 2250 km untuk menemui seorang pasien pria di Louisiana, negara bagian Amerika Serikat. Hal ini ia lakukan karena ingin mendapatkan kesempatan mendengar detak jantung mendiang anaknya yang kini berada di dada pria tersebut. Sang anak yang bernama Abe Connor meninggal setelah ditemukan tas sadarkan diri pada saat usianya menginjak 20 tahun. Saat Abe Connor masih berusia 16 tahun, ia berpesan kepada sang ayah bahwa ingin menjadi pendonor organ tubuh ketika dirinya meninggal. Akhirnya, dokter memutuskan untuk mentransplantasikan jantung Abe kepada seorang pasien serangan jantung. Pertemuan antara Bill dengan pasien tersebut menjadikan suatu momen yang mengharukan, guys. Ketika Bill Connor mendengarkan jantung sang anak yang masih berdetak dengan menggunakan stethoscope. Bill Connor mengatakan bahwa pria itu bisa hidup di sini berkat anaknya. Dan anaknya hidup di dalam diri pria itu. Nah guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika menyukainya ya. Sampai jumpa and have a nice day!